Kalau saya rasa membahas ke 12 ini, 12 laporan ini tidak ada resinya kalau tidak ada Dewan Pengawas ini. Kalau nanti dipertemukan tidak menutup kemungkinan itu ada debat dan kita tidak bisa menengahi khususnya pimpinan, ini akan menjadi masalah bagi lembaga ini. Terima kasih telah menonton! 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 Kami bersepakat, kita jadwalkan kembali biar keliradanya dengan Dewan Pengawas supaya tidak terjadi ada fitnah, bagaimanapun kita sama-sama putra daerah, sama-sama anak. Di Kabupaten ini semua punya semangat untuk memanjukan membangun daerah kita. Memang kita sepakat bahwa nanti kita akan mengundang beliau kembali beserta orang yang memberi selat kepada kita. Kita akan menjadwalkan lagi di Barbus, tidak lebih clear lagi, kita sudah mendengar tapi beda waktu. Kita dari Dewa Sudar, hari ini kita mendengar dari Direktur ya, mungkin bisa dikonfrontir atau bukan isi, bukan dikonfrontir namanya itu. Saling memberi, mengklarifikasi, mengklarifikasi, mirmasi. Nah saya mengawalkan dengan teman-teman Dewan, di sini ada beberapa teman-teman di sini, Pak Jenungro, Pak Sedansa, Pak Palen, Pak Alu ya. Kita nanti di jadwal manus, apakah dalam bentuk gabungan komisinya, atau mesti kita serahkan ke komisi dua, tetapi pimpinan tetap ikut. Bagaimana? Supaya tidak terlalu besar, karena kita akan menemukan dua kumpu ini yang saling, apa, kalau terdiri ini jadi terlalu rame, masalah pandemi seperti ini kita, ya. Saya hanya menawarkan, saya pimpinan tidak mencetuskan, saya ingin menawarkan bentuk hak kita nanti apakah cukup di komisi dua, tetapi pimpinan ikut, mungkin aku tadi orang lain masih ikut juga, atau di gabungan komisi. Hubungan ada tawaran yang disampaikan kepada kami yang kotak, karena ini berkaitan dengan perundak, itu sebaiknya kita gabungannya. Ya, jadi secara keseluruhan bisa mendengarkan alasan yang disampaikan oleh Pak Direktur, kebetulan juga terkait dengan penguatan laporan yang disampaikan oleh Dewan Penawas. Jadi sama-sama kita mendengar. Nah, apalagi sekarang ini saya tadi sempat mendengar bahwa Pak Sipul ini sudah masuk ke ranah hukum di Periksa Jaksa. Nah, ini juga perlu menjadi pertimbangan kita untuk bagaimana nanti ke depan itu, ya, paling tidak dalam rapat itu jangan sampai muncul masalah baru. Ya, sehingga nanti merugikan lembaga ini sendiri. Kalau nanti dipertemukan, tidak menutup kemungkinan, itu ada debat yang cukup, menurut saya, ya, itu bisa ada kemungkinan kalau Pak Sipul tidak bisa menahan diri, kemudian Dewan Pengawas tidak bisa menahan diri, dan kita tidak bisa menengahi khususnya pimpinan, ini akan menjadi masalah bagi lembaga ini, ya. Karena pengalaman-pengalaman saya kalau kita menghadapkan kedua belah pihak ini, ini kita sebagai pimpinan rapat mohon maaf tidak mengguni pimpinan, ini harus betul-betul bijak menghadapi. Ya, apa yang bisa dilakukan Pak Hadis Agar, saya selaku di bagian manus, sama setuju-setuju. Pertama, untuk Pak Komisi 2, ya, karena ini adalah lembaga ketandingan kemampuan kita semua, dan permasalahan ini adalah bukan pertanyaan-pertanyaan timbul di masyarakat hanya di Komisi 2. Ini pertanyaan-pertanyaan timbul juga di semua kita, semua Komisi belum ketahui, Jadi, saya harapkan untuk ke depan kita jadwalkan, tetap ke hubungan, sebegimana disampaikan akhir-akhir. Saya pikir untuk membeludaknya, saya pikir tidak juga, karena di Tanuas itu hanya maksimal 3 orang, yang mungkin dia bawa pasukan, apa yang saya pikir adalah. Itu sesuatu, karena ini kebutuhan kita bersama, dan perlu kita dengar, dan saring karena juga kita, yakin juga Pak Pimpinan, ketika tinggal kita, anu, di satu di Komisi 2, ya, sih malum aja, tingkat kehadiran teman-teman juga kan ada kepentingan lain, mungkin tidak semua bisa hadir, dan bisa ditutupi dari Komisi lain. Itu segera saran saya, terima kasih, dan saya semoga teman-teman nanti, yang ada di Bangus bisa mempertimbangkan musulnya kita. Bicara nanti kami siapkan dikomplemasi lagi dengan Dewan Pengawas, mudah-mudahan juga bisa, supaya fair, supaya lebih nyaman semuanya, Pak Pimpinan Pengawas sudah harus bisa dilibatkan juga asekda, sehingga memang benar-benar lebih objektif gitu ya, tidak sifatnya itu sedia-sifatnya. Terima kasih sudah menonton!